Ini namanya batu gandek gitu ya Itu banyak sekali teman-teman Nah batu gandeknya banyak sekali Perbukaan, persajian, guna-guna, wangian Sebagai bukti bahwasannya Petirtaan ini masih di gunakan sebagai manis suci Gitu juga petirtaan ini tidak terlepas dari simbol-simbol kekunoannya Jadi ada tangga gitu ya Naik ke atas segala barat gitu ya Guys jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Nah disini teman-teman ada batu apung Jadi batu apung ini ternyata menimbun sebuah struktur kuno ya Di bawah itu ternyata sangat dalam Lebih dari 4 meter Artinya ada letusan dasyat dari gunung telut di masa lalu ya Jadi menimbun banyak sekali struktur tutur dan peradaban-peradaban kuno Jadi batu apung ini juga memang semburan semacam apa namanya Lahar ya Lahar gunung telut Pada masa lalu gunung telut ini disebut juga gunung kamput Yang kemudian bermetamosporsa saat ini menjadi gunung telut Dan di lokasi ini banyak sekali tinggalan-tinggalan artefaktual yang sangat penting Era kerajaan kediri ditimbun lebih dari 4 meter di bawah tanah Oleh letusan gunung telut di masa lalu Jadi nah ini sudah dihidupi oleh Balai Pelestari Cakak Budaya ya Termasuk kemudian Kaduri Berbudaya Ini banyak artefakt-artefakt penting Nah disini ada fragment Linggayoni ya Linggayoni atau lambang Dewasiwa ya Linggayoni Artinya memang diduga disini pernah ada sebuah peradaban yang bercorak agama Hindusiwa Ada banyak sekali ini namanya batu gandek itu ya Itu banyak sekali teman-teman Nah batu gandeknya banyak sekali berbagai macam ukuran Batu lumpang, balok-balok batu candi, fragment tipisan Dan ini ada semacam dolmen ya The Great Dolmen atau batu meja persajian pada masa kuno Nah ini mungkin kelanjutan dari masa prasejarah Ada banyak lumpang-lumpang kecil, lumpang-lumpang persajian ya Yang memiliki makna magis dan sakral Yang artinya di lokasi ini diduga Tahulunya ada bangunan suci Yang memiliki nilai magis, sakral, dan religi Kemungkinan petirtaan kuno ya Atau mandi suci Coba kesini teman-teman Jadi selain kemudian banyak sekali struktur-struktur dari pasir vulkanik Pada masa lalu ya Diduga letusan Gunung Kelut Ternyata jauh di bawah tanah Ada petirtaan yang sangat indah Diduga tinggalan pada masa kerajaan Kadiri Perasaan kita dekat memang perasaan di Bameswara ya Yang berlambang bulan yang diterkam pulit tengkorak Tahun 1050 Saka atau tahun 1128 Masehi Struktur batu batanya juga cukup kuat ya Dan jenis batu batanya berukuran lebar sekitar tebal Maksudnya tebal sekitar 8 cm Lebar 22 cm Dan panjang sekitar 32 cm Masa abad ke 11 ke 12 Atau ke 10 ke 11 ke 12 ya Batu batanya ini berbeda batu batanya Jenis era kerajaan Singosari maupun Majapai Coba bayangkan struktur ya Batu Apa namanya letusan gunung yang sangat dahsyat di masa lalu ini Dan ini jauh sekali di bawah Petirtaan ini sangat indah sekali teman-teman Ada corak ketunoannya Nilai estetikanya Ya struktur kekuatan batu batanya Filosofi dan makna Apa dari semacam ragam biasnya Nah ini biasanya digunakan mandi suci oleh masyarakat Sampai saat ini ya Banyak sekali perdupaan, persajian, bunga-bunga wangian Dan sebagai bukti bahwasannya Petirtaan ini masih digunakan sebagai mandi suci Diduga petirtaan ini tidak terlepas dari simbol-simbol kekunoannya Jadi ada tangga gitu ya Naik ke atas sebelah barat gitu ya Dan kemudian di timur ada jala juara Sebanyak 4 ya Jala juara sendiri merupakan pancur air Pancuran air yang berbentuk makara Ya makara sendiri adalah filosofinya merupakan Kendaraan Dewi Gangga Sebuah makhluk mitologi Yang bisa hidup di darat dan bisa hidup di air gitu ya Nah ini karena memang peradaban kuno Tidak terlepas dari peradaban lembah sungai indus ya Nah ini Nah akhirnya sangat dingin sekali dan sangat segar Jadi masa lalu kemungkinan Kita bisa menyaksikan para bangsawan, para pangeran muda Para putri-putri raja, para pendeta muda gitu ya Itu mandi di sini Mau di wisuda misalnya Atau mungkin mandi untuk menghilangkan aura-aura negatif gitu ya Ada kepercayaan agar kawai muda Banyak sekali cerita-cerita yang terkandung di jalannya Termasuk kemudian di sana yang paling unik adalah jala juara Yang paling tengah itu ada semacam seorang laki-laki atau pangeran mengendarai kuda Kemungkinan juga lambang dari Dewa Surya ya Sebagaimana kemudian yang ada di penutup-penutup candi Ini biasanya juga ada lambang sosok laki-laki yang mengendarai kuda Ini simbol dari Dewa Surya Dan strukturnya Sebagaimana kemudian struktur petirtaan-petiran kuno Ini terbuat dari batu batang gitu ya Dan jauh di dalam tanah Dan struktur meskipun ratusan tahun ini sangat kuat dan sangat kokoh Dan airnya sangat jernih sekali ya Beberapa bukti kalau saat ini masih digunakan sebagai mandi suci Atau ritual magis sakral reji Atau masih digunakan sebagai situs reji adalah bunga-bunga wangian seperti ini ya Dan juga memang petirtaan ini sangat tepat kaitannya dengan masa kejayaan kerajaan Kadiri Antara tahun 1042 Masai sampai 1222 Masai Karena memang dinamika peradaban raja-raja Jawa Hari Kadiri kemudian beralih ke Singosari sejak tahun 1222 Dan sejak tahun 1293 berarik ke Majapahit Sebelah konfiguritas ya Jika bergakal peradaban Jawa Timur yang dimulai dari Undus Indok ini Terus dikembangkan oleh putra dan cucu-cucunya Masa Kahuripan terus dilanjutkan Masa Kadiri, Singosari, Majapahit Dan terus ya kemudian beralih ke demah Pajang Matarami selama hingga saat ini Ini merupakan sebuah proses perubahan budaya Sebuah proses perjalanan bangsa kita Sebuah benang merah yang tidak bisa dipungkiri Karena kita bagian dari mata rantai peradaban masa lalu Kita rasa kerajaan Kadiri yang memang tidak banyak meninggalkan tinggalan Tinggalan monumental Tentunya sejarah atau tinggalan Ketirtaan berhumbung ini Merupakan sesuatu yang sangat langka Sesuatu yang sangat patut kita apresiasi Karena memang masa Kahuripan ini Dikenal dengan masa kasus terahan ya Dari 1500 peradaban kuno yang ada di Jawa ini Hanya Kahuripan yang menghasilkan banyak sekali Kasus sastraan tulis Baik itu Semaradahana, Sumana Santaka Gatut Kaca Seraya gitu ya Bahkan cerita Panji dan Candre Kirana Ini juga memang dibubah pada masa kerajaan Kadiri Namun tidak bisa dipungkiri sepak terjang Dari aktivitas gunung telut Yang senantiasa meletus berkala Ini juga diduga meninggalkan banyak sekali tinggalan-tinggalan kuno Hira kerajaan Kadiri Karena kerajaan Kadiri itu memang Menjadikan gunung kulit sebagai gunung suci Jika Hira Simosari, gunung gromor dan gunung kawi sebagai gunung suci Jika Hira Majapahit, gunung penanggungan sebagai gunung suci Maka gunung telut lah yang pada masa kerajaan Kadiri Dipilih sebagai gunung suci Dinamika kemudian letusan gunung telut tidak bisa dipungkiri Banyak kemudian tanah-tanah vulkanik yang menutup struktur-struktur kuno ini Menjadikan memang diduga banyak sekali tinggalan-tinggalan Era kerajaan Kadiri tertutup oleh letusan abu dan pasir gunung telut Jadi penemuan situs berhubung ini sangat luar biasa sekali ya Kita bisa kembali freshback dan mengingat sejarah peradaban meluhur yang dibilang-dibilang di masa lalu Terutama di era peradaban Kadiri di abad ke-12 sampai abad ke-13, awal abad ke-13 maseh ya Semoga kemudian berbagai macam situs ini masih menjadikan memberikan inspirasi, motivasi, dan mereview Mengingat freshback kembali tentang bahwasannya kita memiliki kejayaan di masa lalu Dan suatu saat nanti akan bangkit kembali Jasmerah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah Terima kasih telah menonton!